Sehingga kepolisian Polres Kutim sebelumnya sudah melakukan proses otopsi pada bagian luar tubuh korban. Berdasarkan hasil visum luar yang dilakukan sebelum pemakaman, pihaknya menemukan luka bakar pada bagian kepala, tangan, dan pada sebagian tubuh korban. Terkait adanya indikasi kejahatan seksual, kepolisian masih belum dapat memastikan dan akan bergantung pada hasil dari visum. Ada dugaan terjadi kekerasan seksual yang dilakukan tersangka. Selain itu, jika masih terkendala pengungkapan alat bukti dan pihak keluarga mengizinkan untuk dilakukannya visum pada bagian dalam tubuh korban, maka makam Indonesia akan dibongkar kembali untuk dilakukan visum ulang oleh tim ahli dokter forensik dari Polda Kaltim. Nah, disinilah kekuatan daripada partisipasi masyarakat untuk ikut berperan dalam tugas-tugas kepolisian dengan cara berkoordinasi dengan Babinkan Timas. Nah, disini kuncinya, sehingga Babinkan Timas, dia tidak melakukan eksekusi, tapi dia segera menghubungi kasat, serse, balik papan. Rino Eko menambahkan, terkait alat bukti dari proses olah tempat kejadian perkara atau TKP, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti, seperti ranting-ranting pohon yang dipakai membakar korban. Serta pakaian yang sebelumnya diduga digunakan oleh terduga pelaku IJ pada saat melakukan kejahatan. Dari Kutai Timur, Mukmin Ajis melaporkan.